...oleh para gadis. Makanan kaya, miskin, atau super kaya. Dan si kaya Fobie punya pizza yang mahal. Dan Tina yang malang punya pizza yang sangat mahal. Wow, aromanya kaya dan mewah. Tapi pasti tidak familiar bagi Tina. Tina tidak akan membuang makanan laut seperti itu jika aku jadi kamu. Itu lezat, tapi kamu bahkan belum mencicipinya. Jadi apa? Bagaimana aku bisa mendapatkan kerang di pizzaku? Ini sangat tidak menggugah selera dan menjijikan. Apa? Aku tidak mau makan ini. Kamu bodoh. Baiklah. Aku tahu semuanya ini tidak cocok untukku, tapi aku pasti punya sesuatu. Aku akan melihat yang ini. Oh, ini dia. Aku butuh garpu dan pisau. Aku sekarang bisa makan. Dan aku akan memakan pinggirannya. Ini benar-benar enak dari semua pizza di sini. Oh, ini enak sekali. Ayolah. Apa kau mau? Ah, biarin saja. Aku akan makan semuanya. Hmm, enak sekali. Bagus. Oh, menjijikan. Akhirnya. Sekarang giliranmu. Oh, aku sangat lapar. Aku tidak sabar untuk makan semuanya. Ini enak sekali. Aku tak butuh pinggirannya. Apa, Tina? Kamu mau pinggirannya? Ini dia. Maka kamu serius? Oh, tidak. Aku benar-benar sangat sedih dengannya. Aku akan makan sisanya. Dan semuanya sangat enak. Uh, bagus sekali. Aku makan semuanya. Oh, apa kamu bodoh? Aku akan mengambil boxnya. Sekarang giliranmu. Apa? Bagaimana aku makan pizza yang murahan ini? Aku harus memikirkan sesuatu. Aku tidak akan makannya. Oke. Aku tahu apa yang harus aku ambil. Pelayan pribadi, tolong. Tolong untuk membuat ini menjadi enak. Oke, bagus. Wow, dia punya koki pribadi. Tentu saja aku punya. Aku sangat kaya. Iya, iya. Tolong aku juga punya asisten, petugas kebersihan, kutub buku, yang semua mengerjakan semua pekerjaan rumahku. Oh, pizza sudah selesai? Hmm, oke. Aku akan memakanin. Uh, terima kasih untuk semua serbuk emas ini. Itu keputusan yang bagus. Aku tidak bisa makan tanpa emas. Itu saja, kamu bisa pergi. Ayo kita coba. Ini terlihat bagus. Oh, tapi rasanya tidak enak. Ini benar-benar bagaimana orang bisa miskin memakannya. Jangan bergerak. Aku akan mendapatkan yang pertama. Oh, spaghetti. Terlihat normal. Tina, jangan coba-coba makan itu. Oke, aku akan mencobanya. Ini terlihat aneh. Mari kita coba muter dengan garpu. Baunya enak. Tapi bagaimana rasanya? Uh, itu menyenangkan. Tapi aku punya ide bagus. Aku bisa menaruh sedikit saus tomat di atasnya. Dan rasanya akan lebih enak. Julie, kamu jangan merusak selera makanku dengan goyanganmu. Itu benar-benar enak. Ayo berhenti melakukan itu. Tina, tolong berhenti mengemis makanan padaku. Pergilah. Ini hanya untukku. Enak. Iya, itu menjijikan. Bagaimana kamu makannya? Itu benar-benar sangat menjijikan. Dan rasanya bahkan lebih buruk. Siapa berikutnya? Tina? Ayolah. Baiklah, aku tahu. Wow, aku mendapatkan super-duper ultra pasta mahal. Makanan laut lagi, aku tidak mau ini. Julie, bukankah kamu biasa makan semua parasit laut ini? Aku ingin kamu memberikan pasaku dengan cepat. Tidak? Oke, mari kita lihat apa yang aku dapatkan. Hah? Apa, Minsan? Mimpi buruk. Aku tidak akan pernah makan seperti ini dalam hidupku. Baunya menjijikan. Bagaimana aku memakannya? Ayo kita bertukar. Oh, aku punya ide. Aku akan membayarnya. Bagaimana dengan tukaran ayalah? Mau? Oh, bukan masalah. Aku suka sekali mie instant. Oke, berikan itu padaku. Oh, sempurna. Seafood. Aku sangat menyukainya. Aku sangat lapar. Si malang ini makan-makannya. Apa itu? Itu untukmu. Oh, iya? Tentu saja. Dasar bodoh. Oh, aku tidak butuh itu. Apa? Oke, aku akan mengambilnya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Mungkin aku harus membeli tas baru. Atau mungkin cukup untuk sepatu. Kamu tahu apa yang aku punya? Apa kamu ngejekku? Apa yang aku ambil dari orang bodoh ini? Hmm, apa ini? Dasar mimpi buruk. Bagaimana kamu menggunakannya? Sini, berikan padaku. Aku akan melakukannya. Ini kopi instant. Kamu hanya perlu membukanya, menuangkan ke dalam air, dan sedikit di mulut kamu. Oh, itu enak sekali. Sekarang kita aduk semuanya dan minumlah. Apakah kamu lihat itu? Ini adalah minuman para dewa. Bisa kabagikan, Pobi? Apakah ini minuman para dewa? Aku pikir hanya Tuna Wisma di pom bensin yang meminumnya. Besar mimpi buruk. Rasanya menjijikan. Ini terburuk yang pernah aku rasakan. Aku tidak mau lagi. Oh, tolong jangan waksa aku. Baiklah. Aku tahu. Hey. Apa? Apa ini? Apa yang buangnya? Akhirnya, tidak ada yang melihatnya. Tidak apa-apa, aku kenyang. Sekarang gila denganmu. Aku agak kecemas apa yang aku punya. Wow, Starbucks. Aku tahu. Aku akan meminumnya semua. Enak sekali. Aku menyukai kopi jenis ini. Aku kenyang. Tapi aku harus memakannya juga krim ini di bawah. Enak sekali. Tina, kenapa kamu tidak membuka punyamu? Jangan melihatku. Cepat. Bukalah. Ya, aku mau sekali. Keren sekali. Aku hanya melihat ini di bioskop. Tapi bagaimana? Hacim. Ini tidak bagus. Yuk, menjijikan. Apa? Maaf. Baiklah. Oh, coklat. Aku suka sekali coklat. Ini benar-benar nikmat. Ada apa lagi di sini? Sebuah toples. Tertulis kayu manis. Apa ini? Menjijikan. Aku tahu mau mencicipinya lagi. Apa ada yang lain? Oh, ada kopi. Dan ini emas. Tina, semua gigimu berubah menjadi emas. Sepertinya satu juta dolar. Aku harap kau menghargai kopi yang sangat mahal itu. Kamu benar-benar tidak harus melakukan itu. Pelanggan super duper kaya tidak meluda di restoran. Kamu harus minum air. Itu jauh lebih baik. Kita bisa melanjutkan. Oke, apa yang kita punya di sini? Wow, ini sangat keren. Ini burger. Fobie tidak meruntung kali ini. Dia mendapatkan burger yang sangat murah. Tina memiliki yang sangat mahal. Dan terlihat bagus. Usi duper kaya, Julie mendapatkan makanan kelasnya. Ini adalah burger emas. Apakah kamu siap? Selamat menikmati. Oh, ini menjijikan. Jangan mendekatiku. Kamu akan menodai gaun mahalku Dengan kemiskinanmu. Oh, menjijikan. Bisakah kamu dengan sopan santunmu? Fobie, kamu harus mulai makan burgermu. Oh, my. Aku ingin sekali. Aku sangat lapar. Tidak ada apa-apa dalamnya. Tapi aku punya saus. Kita tambahkan burgernya agar lebih berasa. Mungkin jauh lebih baik. Bagus. Ayo sekarang kita makan. Enak sekali. Sangat nikmat. Gimana kau bisa makan seperti itu? Sangat tidak beretika. Ini mengerikan. Apa yang aku butuhkan? Oh, akhirnya. Giliranku. Aku sangat lapar. Bawakan aku sarung tangan. Oh, akhirnya. Pergilah. Apa yang kau inginkan? Duit? Baiklah, ambillah. Tapi berapa lama kamu harus menunggu? Kenapa kau melihatku seperti itu? Ambilah dolar ini dan keluar dari sini. Aku sekarang harus makan. Burger ini kelihatan sangat enak. Aku tak mau tanganku kotor. Jadi aku akan makannya dengan sarung tangan emas. Dan ini sangat enak. Wow. Aku menyukainya. Dimana kita? Aku tidak tahu. Hei, kita di sini. Seperti yang kita terjebak di sini. Ada begitu banyak kunci. Kita terjebak selamanya. Tunggu, tenang. Aduh, Mama. Baiklah. Ini dia. Kita lihat. Kita coba. Hujan, Skittles. Aku tidak terkejut dengan itu. Aku selalu siaga. Apa? Wow, aku suka Skittles. Betapa warna-warni dan menyerangkannya. Hei, apa? Oh, baiklah. Aku siap. Tolong berikan sesuatu yang manis untukku. Iu, mencicikan. Telur mentah. Sangat lengket. Apa yang tersangkut di rambutku? Oh, ini adalah kunci. Lihatlah, haruskah kita coba? Kita berpelukan. Cepatlah kita buka. Yeay, kita berhasil. Kunci pertama sudah terbuka. Ayo. Silakan duluan. Tantangan baru. Ayo kita coba. Kita harus mencoba minumannya. Kamu yang pertama. Baiklah aku. Ayo kita coba. Iu, mencicikan. Sepertinya bagus. Keluar dari sini. Oh iya, itu dia. Apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa. Apa itu? Aku tidak bisa mencobanya demi tantangan ini. Iu, aku harus menghabiskannya. Baiklah, kita harus bisa melakukannya tantangan ini. Oh, itu dia kuncinya. Kita akan membuka kunci kedua. Ayo buka. Baiklah, baiklah. Ayo kita coba. Selesai. Oh, menakutkan. Enid, kamu sudah mulai. Baiklah, kita lihat apa yang ada di sini. Kamu yang pertama. Tidak. Ayo kita melakukan tantangan ini. Ya, aku yang menang. Baiklah. Apa yang ada di sana? Hmm, beruang bergetah. Aku bisa mudah dengan menanganinya. Apa yang dilakukan? Ayo kita buka yang punya aku. Wow, ini kamera coklat. Aku akan mencobanya. Aduh. Oh, iya. Dia mengubah beruang bergetah menjadi coklat. Tidak buruk. Wednesday, bolehkah aku mencoba? Tidak boleh. Sekarang mari kita lihat yang lezat. Ini sangat enak. Apa yang harus aku potret sekarang? Bolehkah kamu? Oh, baiklah, baiklah. Kita buka yang selanjutnya. Apakah ini cekir? Ini silakan. Kamu saja. Tidak. Mari kita coba kita untuk memotretnya. Wow. Ya, berhasil. Bagus sekali. Silakan makan. Ini enak. Ini enak sekali. Jangan takut. Aku akan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Apa ini kental? Berlendir? Menjijikan? Apa yang ada di situ? Tidak apa-apa, Enid. Oke lah, aku akan coba. Oh, tidak. Ini berlendir dan hijau. Seperti ingus. Iuh, iuh. Menjijikan. Oh, apa ini? Angka-angka apa ini? Sudah jelas, itu kata Sandinya. Apa yang dilakukan? Ini terbuka. Pindah. Aduh, aku tak bisa melihat apa-apa. Di mana kau? Iya, iya. Aku bantu kamu. Sudah selesai? Iya. Ayo. Hmm, ini minuman rahasia lagi. Kau layan duluan. Baiklah. Oh, tidak. Ini sangat tidak enak. Tapi aku harus menyelesaikannya. Selesai. Dilakukan. Oi. Apa ini bau sekali? Aku akan pingsan. Tidak apa. Oh, tidak apa-apa. Mungkin minuman anak akan terasa lebih enak. Hmm, ini sepertinya cola. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Taruh dua mentol. Tempat di dalam botolnya. Dan kita bangunkan emang. Eh, apa yang aku lewatkan? Mari kita coba di situ. Oh, tidak. Apa ini? Kenapa dia begitu keluar? Seperti ada sesuatu. Oh, ini adalah kuncinya. Hei, Wednesday. Bagaimana denganku? Oh, tidak menungguku sama sekali. Sudah selesai. Kita buka. Selesai. Tiga, dua, satu. Tantangan berikutnya. Oh, menarik. Apa yang ada di dalam sana? Ayo, kamu. Lala, aku tidak mau mendengar ya. Oke, aku akan melakukannya sendiri. Ini cukup bagus untuk disentuh. Wow, cacing. Itu mencicikan. Cicik hidup. Sigirkan itu. Sungguh lembut. Aku pikir. Baiklah, aku akan menemukan kartunya. Hei, lihat apa yang aku temukan. Bagus sekali. Website itu ke atas sandinya. Baik, kita buka. Selesai. Ada satu kunci terakhir yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Menarik. Bu. Tuk, tuk. Apa di sana? Oh, menakutkan. Oh, apa yang ada di dalam sana? Baiklah, ayo kita buka. Oh, aku tidak mau. Jadi, apa yang di sana? Aku siap, tapi ini... Aku sudah selesai. Oh, ini gelembung. Indah sekali. Bagus sekali. Jadi, apa yang di sana? Sekarang kamu yang mau bukanya. Baiklah. Oh, tidak. Apa ini? Lepaskan aku. Apa yang kau lihat? Aduh. Kenapa ini berputar? Aku siap. Oke. Ayo kita buka yang terakhir. Ini kunci terakhir. Kita berhasil. Yay. Ayo cepat buka. Cepatlah Wednesday. Lihat. Kita sudah bebas. Hei, apa yang disembunyikan di bawah kotak ini? Sekarang guru akan memberitahunya. Halo, Barbie. Apa kalian mengerti? Ini adalah hadiah pertama boneka Barbie. Wow, ya dia yang keren. Tapi kalian harus melukisnya. Mari kita cari tahu. Bisakah kalian mengetahuinya? Dua menit sudah berlalu, jadi kita akan menggambar. Tidak sabar untuk melihat apa yang di bawahnya. Mari, ayo cepat tunjukkan. Menarik, pansel sederhana. Apa yang dilakukan, Emma? Wow, aku punya banyak sekali cat warna. Aku pasti memenangkanmu. Tidak, aku akan mengambilnya. Mengerti? Oh, tidak. Hih, kuasku berada di tempat sampah. Ups, aku tidak bisa menggunakan lagi. Aku harus mikirkan sesuatu. Oh, benar. Aku kan punya jari. Kita bisa menggunakannya untuk menggambar dengan sempurna. Lihatlah. Warnanya cerah dan indah. Apa yang bisa aku tambahkan ya? Oh, tepat sekali. Sulit sekali menggambar dengan pensil. Hei, pensilnya patah. Oke, aku akan menajamkan. Kenapa begini? Baiklah, kita coba lagi. Oh, Charles sangat lucu. Dia mau beriku sikat bunga merah di balik jaketku. Aduh, aku melamun. Di mana pensilku sekarang habis? Oh, tunggu sebentar dulu. Kulit pensilnya bisa jadi tambahan yang bagus untuk gaun barbiku. Aku sudah siap ternyata. Apa? Waktunya hampir habis. Oke, aku punya kurang waktu dari satu menit untuk menyelesaikan semua ini. Mari kita bentuk ke mode kecepatan turbo. Oke, ayo cepat gambar kepala, badan, rambut, dan tangan. Aduh, aku mengerti. Ayo tunjukkan gambar kalian, nona-nona. Wah, emak apa yang kau coret ini. Itulah yang dilakukan anak kecil di tempat penitipan anak. Mengerikan. Bagaimana dengan Mari? Lihatlah di sini. Wow, ini indah dan orisinil. Kaulah pemenangnya. Silahkan ambil boneka Barbie. Hore, aku punya Barbie. Dan dia sangat cantik sama sepertiku. Kita harus mendapatkannya. Kau adalah viliku yang berharga. Aku tidak akan memberikan pada siapapun. Singkirkan tangan kotor mu, emak. Barbie. Lihatlah, aku punya kotoran untuk kalian. Bukankah bagus? Sebenarnya aku punya anjing ini untukmu. Lihatlah si imut ini. Teman-teman, hanya anjing terbaik yang akan mendapatkan anjing itu. Waktunya akan dimulai. Dan apa yang akan kugunakan untuk melukis kali ini? Apa? Ini crayon. Itu saja. Please. Aku harap aku dapat sesuatu yang keren. Wow, pena. Ini dia. Seniman dalam diriku akan keluar. Aku akan menggambar anjing yang terbaik yang pernah ada. Mari kita mulai dari bawah. Oh tidak, aku tunjukannya. Lakukan lagi. Kita buat lagi. Oh, sayang sekali. Aku juga tidak suka ini. Dan ini. Oh maaf, Emma. Proses kreatif itu sulit. Oh benar. Aku bisa melikirkan tanganku dan ini itu akan menjadi wajah anjing. Ya, betul sekali. Hei, Emma. Jangan nyontek. Gambarlah dengan crayonmu. Baiklah, aku akan menggambar. Aku akan membuat lebih baik dari Mari. Aku punya ide bagus. Aku mematakan crayon di tanganku menjadi remah-remah. Tinggal sedikit lagi. Dan seperti ini. Selesai. Sekarang mari kita taruh semua di lembar kertas dan menggambar wajah ekornya anjing yang lucu. Aduh. Mari. Tidak. Waktunya sudah habis. Mari kita tunjukkan hasil kalian. Wow, Mari. Anjingnya cantik sekali. Bagaimana dengan Emma? Emma, buruk lagi. Kamu mendapatkan nilai F dan Mari mendapatkan anjing yang bagi. Aku ingin terbakar karena malu. Silahkan ambil bayi yang cantik. Ini untuk dirimu. Wow, aku menamai anjingnya itu Chloe. Begitu indah dan lembut. Dan telinga dimiliki. Ini, ambillah. Imbillah kamu ambilnya. Oh, maaf. Pekan kalian masih ada di sini. Ini adalah hadiah baru kalian sebuah Nintendo Switch. Semua orang menyukainya? Baiklah, waktunya akan dimulai. Mari kita cari tahu apa yang di sini. Hei, Mari. Itu adalah kotaku. Oh, aku punya plastisin. Keren sekali. Apa yang bersemunya di kotaku? Apakah itu semacam pena kuno? Aduh, itu tajam. Aku mengerti. Ini pena yang harusnya menggores kertas hitam khusus. Aku bisa melakukan dalam waktu singkat. Apa lebih cepat dariku akan kutunjukkan padamu. Lihatlah, kita harus menggulung plastin ini. Kita akan makan waktu lama. Apa? Tidak apa-apa. Aku akan melakukannya. Mari kita lihat. Ah, aku tahu. Apa yang bisa dilakukan. Ini dia poncer atau ini? Atau ini? Oh, aku menggunakan casing handphone. Kita akan menopotong plastisin dan kita akan menggulungnya. Lalu aku perlu menambahkan detail dalam bentuk tombol. Selesai. Lalu kita keluarkan dari kotaknya dan kamu bisa mengambil hadiahnya. Aku juga selesai begini. Bagaimana menurutmu? Aku sudah mencoba yang terbaik. Mencoba baik tapi kira cukup baik. Apa yang Emma punya? Wow, ini seperti aslinya. Hadianya pasti untuk Emma karena dia hebat. Hore-hore. Silahkan mengambil konsolnya dan bermain. Terima kasih banyak, guru. Ini adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Apa kamu ingin bermain bersama? Ayo, ini untukmu dan ini joystickku. Ayo bermain. Aku akan mengalahkanmu di sini juga. Para gadis, aku sudah cukup lama menunda yang satu ini. Tapi ini adalah hadiah baru kalian. Waktunya dimulai. Apa yang akan aku dapatkan? Oh, itu adalah penyemprot air dan manik-manik. Keren. Emma, kau perlu menyengarkan diri. Hey, hentikan. Teman-teman, stop. Aku sudah muak dengan tingkat kalian. Baik-baik. Sebaiknya aku membuka kotaku. Wow, itu cat. Sebuah kit seniman sejati. Aku bisa mulai menggambarnya dan memilih bola kuning. Lalu bola-bola itu akan mewakili warna lollipop secara akurat. Sekarang bisa menggambarnya putih. Berjalan dengan baik. Oke, aku akan masuk ke dalam peran sebagai seniman. Oh, apa ini? Kenapa sedikit berantakan? Oh, aku akan menuangkan cat di satu tempat di sini. Ada permain karetku. Lalu, aku akan mengangkatnya. Oh, yang ini. Tidak lama, aku akan mencoba renggakannya. Menjijikan. Tapi gambar akan lebih baik dari gambarmu. Aku sudah menggambangkan balonnya. Lalu celupkan ke cat. Dan lalu kita taruh di atas kertas. Lingkaran yang sempurna dan rata. Dan selesai. Bombastis. Mari, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan permen lollipop. Ini pasti milikku. Anak-anak waktu sudah habis. Mari kita tunjukkan ke kalian. Emma? Wow, itu keren juga. Keren. Bagaimana dengan Mari? Ada yang tidak beres dengan Mari? Oh, aku tidak mengerti. Baiklah kalau begitu. Jadi, Emma pemenangnya. Kamu memiliki permen lollipopmu. Ya, aku yang terbaik. Aku yang terbaik. Silakan mengambilnya. Ambillah. Wow, ini keren sekali. Mari kita coba. Enak. Mari, kamu bisa makan di sisi lain. Ayo kita nikmati bersama. Biar aku melakukannya. Cabai merah? Oh, itu menjijikan. Aku tidak ingin memakannya sama sekali. Aku berkeringat. Oh, aku mendapatkan hadiah yang manis. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Enak sekali. Ini sangat enak. Ini punya aku. Aku harus makan ini. Ini menjijikan. Bahkan dengan coklat. Meskipun jika kamu tidak menggigitnya, rasanya tidak terlalu buruk. Silakan gigit saja. Itu bukan tantangannya. Kamu harus menggigitnya. Baiklah. Ini tidak terlihat buruk seperti yang aku pikirkan. Aku bakar panas. Aku akan siap-siap. Aku selesai. Aku pikir coklat akan membantu. Ini mungkin lebih baik seperti ini. Apakah kamu selesai? Tapi aku sangat kotor. Tidak masalah. Aku akan membersihkannya. Tidak. Tidak, kinderku. Semuanya meleleh. Apa yang kamu lakukan pada kejutan kinderku? Dan mainannya? Aku ingin lihat apa ini bisa diselamatkan. Aku akan dapat kinder baru di dalamnya. Aku suka yang ini. Ini keren. Aku suka telur coklat ini. Aku akan menculpkannya ke dalam coklat. Agar lebih tebal. Aku pikir kamu penggigit sendiri. Tidak, tidak, tidak. Ini sangat enak. Tapi kamu tidak mendapatkannya. Mari kita buka bersama. Betapa menariknya. Kita memiliki pop it. Aku akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Aku memiliki pop it yang sangat keren. Pop it? Terbuat dari apa? Ini agak aneh. Tapi aku harus mencobanya. Ini sangat keras. Aku pikir kenapa ya? Wow. Sangat menarik. Ada lubang di sini. Baunya sangat menarik. Ini sangat enak. Dan biasanya ini pun aku pikir bisa dimakan. Mungkin punya kok juga begitu. Mungkin dari sisi sini. Ini mungkin pop it sebiasa. Tidak ada rasanya. Baiklah. Tapi aku akan coba pop it skor ditambahkan dengan coklat. Oh, terlihat keren. Dan coklat ini bertemu dengan manis dan asam. Sangat enak. Sesuai dengan seleraku. Bikin skotong kosong untukku. Tidak. Tentu saja tidak. Apa yang aku harus lakukan dengannya? Mungkin bermain dengannya saja ya. Ngomong-ngomong. Aku punya ide. Aku akan menuangkan coklat ke dalam catakan ini dan menaruhnya di lemari es. Agar mengeras dan bisa dimakan. Baik. Aku akan menunggu sebentar dan aku akan mendapatkan coklat yang cantik. Ini dia. Ini adalah coklat bakuku. Sangat keren, bukan ideku? Lihatlah. Dan sekarang aku akan menculpkannya lagi ke dalam coklat leleh. Luar biasa. Ini sangat enak. Apa? Bisakah buat aku sedikit? Tidak. Tentu saja tidak. Kamu sakit tidak membaginya denganku. Aku sedih. Aku akan mencuri popitmu. Jangan melakukan sesuatu dengannya. Sangat menyenangkan. Aku bisa duduk dan menikmati permainan ini. Aku selesai. Mana popitku? Hei. Ini punya aku. Aku akan memainkannya. Ah. Oh. Oh. Ini patah. Apa yang harus kita lakukan? Kita selesai. Tapi aku masih bisa bermain dengannya. Iya. Ini masih bisa dimainkan kok. Ayo kita buka. Aku punya jagung. Bahkan dengan coklat pun rasanya tidak enak. Bagaimana dengan kamu? Aku punya es krim. Bagus. Karena kamu punya jagung. Aku bisa memberimu es krim. Apakah kamu mau? Apakah kamu ingin salah satu darinya? Tentu saja. Aku ingin. Aku bercanda. Tentu saja aku tidak memberikannya untukmu. Oke. Aku akan mencampurkannya ke dalam coklat. Dan mungkin rasanya akan lebih enak. Hmm. Sangat enak. Aku akan mengambilnya sekaligus. Dan mencelukkannya dua-duanya ke dalam coklat. Apalagi yang lebih enak dengan coklat dan es krim. Hmm. Ini sangat enak. Aku sangat suka keduanya. Aku juga ingin. Aku akan menghabiskan semua es krimnya untukku. Dan. Eh. Eh. Ayo berikan untukku. Halo. Hmm. Dia membeku. Dan ini adalah giliranku. Ayo kita taruh sedikit coklatnya di atas es krim. Dan ayo kita makan dengan lahap. Ini sangat lezat. Hmm. 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 Rasanya sangat luar biasa. Tapi apa yang aku lakukan padamu? Kita harus mencairkanmu. Hmm. 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 Oh, rasanya tidak begitu enak. Tapi aku punya ide. Aku akan mengocok jagung ini bolak-balik. Dan apa yang aku dapatkan? Yeay! Aku akan dapat biji-bijinya. Kemudian aku akan panaskan ini. Dan ini akan menjadi popcorn yang lezat. Dan aku akan punya popcorn seperti yang aku inginkan. Lihat bagaimana gampangnya, bukan? Oh, ini sangat melelah di mulutku. Wanginya sangat enak. Dan sekarang, ayo kita taruh di dalam tempat. Dan jangan lupakan coklatnya ya. Ambil sedikit ke dalam mangkuk. Dan taruh semuanya di atas popcornnya. Aku akan makan semua popcorn yang aku punya. Rasanya sangat enak. Apa ini? Berikan aku sedikit. Tangkaplah, tangkaplah. Hei! Bagaimana bisa aku menangkapnya? Aku tidak bisa menangkapnya. Berikanlah food aku. Bagaimana? Jangan, jangan ambillah! Setidaknya aku mendapatkannya sedikit. Sekarang aku akan membukanya lebih dahulu. Wow, koala! Ini luar biasa. Apa yang kamu punya? Brokoli? Oh, menjijikan. Aku punya coca-cola. Dan aku menyukainya. Bolehkah sedikit berbagi? Tidak, aku akan meminumnya sendiri. Aku akan meminum seluruh isi botolnya. Tapi, aku masih punya coklat. Aku akan mencabar coca-cola dengan coklat. Dan aku minum cola ini. Tapi kenapa? Aku pikir coklatnya tidak mau keluar. Aku tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, tidak. Kenapa ini? Ini tidak mungkin. Ini aku, sepertinya semuanya jadi kotor. Aku akan berhati-hati. Sangat enak. Bolehkah aku minta sedikit? Tidak, tidak, tidak. Makanlah berotolimu. Bahkan baunya saja menjijikan. Mungkin coklat akan lebih baik. Memang menjijikan. Tetap saja menjijikan. Aku pikir, aku harap coklatnya akan membantu. Oh, tidak. Rasanya tetap menjijikan. Ih, aku tidak mau makannya. Kamu harus memakannya. Baiklah. Aku akan menambahkan banyak coklat ke dalamnya. Mengjijikan. Aku mual. Oh, aku tidak suka. Aduh. Iyuh. Oh, aku akan pingsan dengan bau itu. Semua itu karena brokoli. Tikatmu. Oh, itu bagus. Apa ini? Hewan peliharaan tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Oh, tidak. Aku tidak bisa menjaga kelinciku. Oh, aku punya ide. Aku akan menyemunyikannya di bawah topi. Tidak ada yang melihatnya. Bagaimana kerennya itu, kan? Berikan anjingmu. Dia akan menunggu di sini. Selanjutnya. Silahkan. Ini adalah dokumenku. Dan juga paspor. Baiklah, tidak apa-apa. Biarku periksa apakah ada binatang. Kamu tidak bisa menipu petugas. Mari kita lihat. Ya, kelinci. Dia tidak diperbolehkan masuk. Aku mohon. Jangan bawa dia pergi. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Silahkan masuklah. Menyidikan sekali. Aku akan menangis. Aku rasa aku punya ide. Halo. Halo. Siapa yang ada di bawah topimu? Aku tidak punya apa-apa. Meskipun jika kau menambahkan sedikit kajaiban, ini ada paspor dan juga tiket. Wow, bagaimana kau melakukan itu? Siapa lagi yang bersembunyi di sana? Kelihatannya kosong. Baiklah, silahkan masuk. Terima kasih. Apa itu triknya? Silahkan naik ke pesawat. Betapa misteriusnya. Oi, halo. Aku punya kejutan untukmu. Apa itu? Sepertinya kamu telah melupakan temanmu di pintu masuk. Sebentar. Ini silahkan. Wow, bagaimana mungkin? Terima kasih banyak. Tentu saja. Tiket kalian, kalian bisa masuk pesawat. Terima kasih. Sebentar, kau mau ke mana? Halo, aku baik-baik saja. Tunggu, aku punya sesuatu untukmu. Ini, nak. Apa? Sekor anjing dan bukan bayi. Bagaimana bisa? Maafkan aku. Kamu tidak boleh masuk. Baiklah. Mereka mikirkan apa sih? Dan aku akan menjaga mainanmu. Ini tiketnya. Baiklah, mari kita lihat. Sebentar. Tidak ada binatang. Kamu bisa pergi. Terima kasih. Tunggu. Ada marmut di dalam ranselmu. Itu tidak benar. Kamu tidak bisa membawa hewan peliharaan ke pesawat. Apa kalian mengerti? Keluar dari barisan. Oh, menyebalkan. Tidak ada hewan yang diperbolehkan. Tapi aku punya katak. Bagaimana kalau menyembunyikannya dalam buku? Itu ide yang bagus. Untuk aku membawa pisau. Aku akan mengukir tempat untuk teman kecilku. Dan kita akan terbang bersama. Seperti ini. Hei, hati-hatilah. Maaf, itu adalah sebuah kecelakaan. Halo, kataku. Apa pendapatmu tentang ideku? Tetaplah di sini dan tenang. Jangan biarkan mereka menemukanmu. Halo, ini tiketku. Baiklah. Tapi ini adalah ujian bagi semua orang. Oh, benar. Tidak apa-apa. Silakan, kamu bisa masuk ke pesawat. Semoga perjalanmu menyenangkan. Ups, tidak ada yang melihat itu. Halo, selamat datang. Keren. Usahaku sukses. Uy, ini aku. Apakah semua baik-baik saja? Tentu saja. Begitu juga dengan kodokku. Kamu bisa keluar sekarang, sobat. Kamu hebat. Apa ini? Katakan ada di pesawat. Lepaskan aku. Ini tiketku. Apa kabar, teman bayiku? Silakan. Kamu memiliki burung beo? Kamu tidak bisa membawanya bersamamu. Dia akan tinggal bersamaku sampai kamu kembali. Bagaimana? Ini menyebalkan. Wow, dengar itu. Kita tidak bisa melakukan hal itu pada hewan. Bagaimana dengan bunglon kita? Hmm, sepertinya... Oh, ide. Apa? Baiklah. Silakan. Ini adalah dokumenmu. Bolehkah aku lewat? Tentu saja. Semoga harimu menyenangkan. Mari kita sembunyikan di bawah kotak. Sudah, bagus. Halo. Oh, ini abangku tidak bisa berjalan. Biarkan kami lewat. Aku tidak bisa berjalan. Oh, aku prihatin denganmu. Bolehkah aku minta tiket? Oh, sebentar aku lupa. Aku akan segera kembali. Ini. Oh, apa ini? Ini menggelitiku. Dia jelas tidak duduk di situ. Aku takut tidak bisa menahannya. Aku takut. Hei, tenanglah. Dia melihat. Apa yang terjadi? Tunjukkan padaku apa yang kau milikinya. Bunglon? Kalian tidak bisa milikinya. Oh, maaf. Baiklah, maaf. Bisakah dia berjalan? Halo, sampai jumpa. Kalian mencoba memenipuku. Pembohong. Berhenti. Kami punya aturan. Tidak ada binatang. Astaga. Aku sangat menantikan untuk mendapatkan seekor cincila. Tinggalkan dia di sini dan dia tidak akan terbang. Silakan pelanggaran lain. Sekarang kamu bisa masuk. Silakanlah masuk. Oh, aku tidak mau terbang tanpa sahabatku. Oh, aku tahu. Aku akan melepas rompi pancing. Membanggokan topi panama dan membuat tali pancing. Aku akan memakai penutup mata dan benak. Aku akan merbaiki foto paspor sehingga mereka tidak mengenaliku. Selesai. Ini dia, gadis buta dan anjing penuntunnya. Aku ahli dalam menyamar. Di mana pesawatnya? Berhenti. Berhenti. Hei, dia buta. Apa kau memiliki tiket? Tolong, tunjukkan. Tentu saja. Ini dia. Sebentar. Mari kita lihat. Oh, sepertinya cocok. Baiklah. Terima kasih. Ini ada aku masukkan di sini punyamu. Silakan masuk. Oh, tidak. Tunggu aku. Bagaimana? Kan dia buta. Aduh, aku ditipu lagi. Berhenti. Kamu tidak boleh tinggalkan itu. Tidak boleh. Itu dia. Tinggalkan bandara sekarang juga. Baiklah. Biarkan aku mencocokkan dokumennya. Kamu sebentar. Wow. Cantik sekali. Itu adalah gadis impianku. Dia sangat cantik. Betul sekali. Halo semua. Halo. Dapatkah aku masuk? Tentu saja sebentar. Terima kasih. Semoga penerbangan menyenangkan. Wow. Tentu saja aku berada di pesawat. Oh Tuhan, apa itu? Apa? Baiklah. Aku sudah berada di pesawat, jadi bisa mengambil hewan peliharaan. Oh Tuhan, apa itu? Oh Tuhan, apa itu? Hamster? Oh, gandangan. Senang sekali kamu bersamaku. Semoga penerbangan kalian menyenangkan. Apaku terlambat? Ini tiketku. Tidak. Tidak. Ini adalah dokumenmu. Apa ini? Aku khawatir anak kucing itu tidak bisa terbang. Kami punya aturan. Tidak boleh ada binatang. Sayang sekali. Oh, aku tahu. Jaga kepala tetap lurus? Lebih tinggi? Tidak? Lebih rendah? Apa yang kamu lakukan? Kau terlihat sangat bagus. Bolehkah aku memotretmu? Aku tentu saja tunggu sebentar. Oke, baik. Aku akan memperbaiki sedikit dan aku siap. Bagus. Tiga, dua, satu. Ayo. Aduh, kilatan cahaya yang di mata. Ya, selagi dia tidak melihat, aku bisa dengan cepat menyembunyikan anak kucing dalam tas kamera. Sekarang kita bisa terbang bersama. Tidak ada yang melihat. Seperti ini. Ini punyamu. Dadah aku akan masuk. Cepatlah naik. Kita harus lepas, landas. Apakah kamu di sana, kecilku? Sungguh menyenangkan. Lihat betapa kerennya itu. Bagus, kan? Melihatanku kembali. Apa? Di mana anak kucingnya? Kamu tidak bisa melakukan itu padaku. Tunggu. Baiklah. Kita akan membawamu sebuah magnet. Oh, skitos. Aku suka itu. Mengapa kita perlu kartu? Kita akan cari tahu siapa yang akan makan dengan kecepatan baik. Sedang. Rendah dan aku akan cepat. Hanya ada satu cara untuk makan permen dengan cepat. Aku kan tanpa jedar. Aku tidak terburu-buru. Dan aku akan menemukan sesuatu yang menarik. Tentu saja makan skitos dengan cepat menyenangkan. Mengapa tidak membuatmu menjadi lebih cantik juga? Kamu harus lakukan adalah menyusun skitos berdasarkan warna. Setelah itu, kamu butuhkan sebuah tabung. Enak. Sekarang lidahku juga akan berubah warna. Jika aku mau, warnanya menjadi kuning. Dan jika aku mau juga, akan menjadi hijau. Aku juga punya dua warna lagi tepat di depanku. Menurutku ini sangat menyenangkan. Menyenangkan dan indah. Selain itu, semakin banyak permen berwarna, semakin banyak warna di lidahku. Tina, ayo mulai. Aku akan melempar beberapa permen. Itu tidak selalu berhasil, tapi aku akan belajar. Ah, tidak bisa. Biar aku bantu. Buka mulutmu dan aku akan melemparkan permen ke dalamnya. Itu ide bagus. Tangkap ini. Di mana kamu sedang terburu-buru? Kamu punya waktu untuk menikmati cita rasa setiap permen. Tina, kita kehabisan permen. Apa yang kita lakukan sekarang? Hei, aku punya ide. Oscar adalah seorang pria. Dia akan mentraktir kita minum. Aku masih punya pipaku dan aku akan membutuhkannya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Ini mungkin sangat menyenangkan. Aku juga akan mencobanya. Dan mungkin ini akan menambah porsi untuk aku. Apa yang kalian lakukan? Kalian sangat rakus. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Aku akan menikmatinya sekarang. Tunggu. Benar-benar kamu makan semuanya. Shazam! Yeay, Nutella. Semua orang menyukainya. Aku lambat kali ini. Tapi aku cepat. Kecepatan rata-rata cocok untukku. Bisakah kita mulai? Ya, Tina sudah mulai. Ini adalah waktu yang lama. Nah, ini saatnya bagiku untuk menikmati Nutella aku. Wah, toples yang tidak baik. Bingo! Aku tahu bagaimana cara membukanya. Jari adalah cara terbaik. Lebih baik lagi, jangan dengan jariku agar tidak kotor. Tina, tolong aku. Terima kasih. Sekarang, kamu bisa makan sendiri. Terima kasih. Namun, hal yang paling nyaman adalah memakan Nutella dengan jarimu. Meskipun sebenarnya hanya ada sedikit pasta coklat di satu jari saja. Mengapa tidak menggunakan seluruh tanganmu? Ini akan jauh lebih cepat. Lagi pula, kita punya dua tangan. Aku rasa aku telah menemukan cara tercepat untuk makan Nutella. Aku ingin segera mencobanya. Duh! Iya, aku tahu yang kamu maksud. Oscar, menjijikan. Kamu harus lihat dirimu. Apa yang salah denganku? Tidak seperti kamu. Aku sudah selesai makan. Baiklah, aku akan melakukannya. Oscar, kamu tidak punya sendok, kan? Tapi siapa yang aku minta? Aku minta sama siapa? Baiklah, aku tahu bagaimana cara memakannya tanpa mengotori tanganmu. Kamu hanya perlu menungkannya ke dalam mulutmu. Sangat enak. Untung kita punya toples yang besar. Aku ingin Nutella lagi. Aku mau. Aku punya alat khusus yang bisa memastikan pasta coklat julie masuk ke dalam mulutku. Berhasil! Aneh, di mana Nutellanya? Alat khususnya sampai kosong, tapi aku tidak mendapatkannya. Oscar, apa itu kamu? Tidak, apa yang kamu lakukan? Aneh, ini mistis. Ayo kita coba lagi. Wah, aku kenyang. Sekali lagi tidak ada. Oscar, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku melihat ada coklat di mulutmu. Mari kita lihat bagaimana kamu suka coklat pedasmu. Nutella lagi. Aku tidak bisa mengatakan tidak. Mengapa begitu pedas? Tolong, aku terbakar. Aku kepanasan. Kamu akan tahu bagaimana cara mencuri pasta orang lain. Baiklah. Aku akan menyelamatkan kamu kali ini. Aku menyiapkan sebuah tol susu karena satu alasan. Inilah untukmu. Oh, iya. Ini jauh lebih baik. Julie, terima kasih untuk susunya. Dan Nutella tentu saja. Tina, apakah kamu belum selesai? Berhenti melihat kami. Sudah waktunya untuk Nutellamu. Aku setuju. Aku tidak akan menunggu selama itu. Cepatlah. Terima kasih. Ini tidak mungkin. Bisakah kamu melakukan lebih cepat? Lihat. Kamu bisa melakukannya. Cepatlah. Aku tidak bisa lebih cepat lagi. Dan saatnya Nutella. Aku sudah menunggu begitu lama untuk ini. Cepatlah aku menunggu. Oscar, dia tidak pernah mencicipinya. Mengapa kita duduk di sini? Ayo keluar. Oke. Lezat. Tina, apakah kamu masih makan? Julie, kemarilah. Dia masih di sini. Wow, aku tidak tahan. Oscar. Oscar. Kita tidak pergi untuk apa-apa. Tos. Kami akan berada di sini sepanjang hidup kita. Kalian, aku sangat bersemangat untuk duduk bersama kalian. Kita juga. Kita semua akan makan es krim. Berikan kartunya. Aku punya kecepatan rata-rata. Oke. Aku akan memakannya dalam waktu singkat. Oh, tidak. Aku harus makan es krim dalam waktu yang lama dan pelan-pelan. Ini menakutkan. Kamu kurang beruntung. Aku bisa menikmati es krim dengan cepat. Aku sangat iri. Julie, cepatlah. Aku juga ingin es krim. Kemana pergingnya sendok itu? Aku lelah menunggu. Sendok ini milikku sekarang. Aku akan membantu membuat es krim dengan cepat. Lihatlah. Ini seperti es loli biasa. Ayo kita makan. Kuliatannya enak. Kenapa? Kamu gemetar. Tidak apa-apa. Ini hanya sedikit dingin. Oscar, apa yang kita lakukan? Dia membeku. Aku punya ide. Kamu akan membutuhkan obor. Aku akan butuh pengering rambut sekarang. Ayo. Ayo, Oscar. Sedikit lagi. Terima kasih banyak. Tanpa kamu, aku akan menjadi es batu selamanya. Julie, berikan aku kompor. Apakah kamu akan mencoba membakarku? Kamu harus menghabiskan waktu es krimmu sekarang. Aku juga bisa menikmatinya. Aku akan membuatnya sedikit klasik. Masukkan bola-bola es krim ke dalam konwafel. Wah, terlihat menyenangkan. Sangat menggugah selera, aku pikir. Lihatlah. Ini adalah kon terbesar yang pernah aku makan. Betapa menggugah seleranya ini. Jangan sentrup. Lihatlah. Aku akan mendapatkan lebih besar daripada yang tadi. Sangat enak. Aku akan memberikan apapun hanya untuk sepotong porsi saja. Ini sangat lezat. Semua jatuh. Tidak, tidak. Tolong. Ini dia. Kamu seharusnya membaginya padaku. Tina, kamu harus melihat wajahmu. Tertutup es krim. Kamu tampak begitu bodoh. Ini tidak lucu. Julie, ayo kamu. Es krimku sudah meleleh. Cara terbaik untuk memakannya adalah dengan meminumnya. Jangan, jangan, jangan. Itu semua akan tumpat. Jangan. Uh, mengerikan. Kenapa? Ini es krimku. Aku bisa memakannya dengan cara apapun yang aku mau. Pokoknya aku menyukainya. Julie, kamu akan memanggilmu Smurf dari sekarang. Haha.